Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana kita membuat peta geomorfologi Dengan menggunakan aplikasi MyMap yang bisa kita akses secara gratis dan mudah Jadi saudara bisa langsung menuju pada website dari MyMap Dengan cara kita harus login dulu Kita masuk ke email kita dulu di gmail Kemudian baru kita masuk ke websitenya MyMap seperti ini Nah ini langsung klik saja muncul di sini Nah ini merupakan peta-peta yang sudah saya buat Karena saya sebelumnya pernah membuat peta pada MyMap ini Perbedaan MyMap dengan Google Earth yang awal tadi kita buat adalah Di MyMap ini kita bisa memprint out ya Mencetak peta kemudian membuat legenda Dan dapat dikirim ke orang lain dengan menggunakan beberapa bentuk file Misalnya PDF ya Nah baik kita langsung saja untuk membuat peta baru Create MyMap Ya disini peta dunia Kemudian silahkan saudara dapat menyesuaikan lingkungan atau wilayah yang ingin saudara petakan Dengan cara mencari pada kotak pencarian ini Saya akan mencoba mematakan Ya jember secara humorfologi Maka saya akan mencari jember Nah ini ya Sudah langsung menuju pada wilayah kebupaten jember Yang berikutnya adalah kita harus mengubah peta dasarnya Ya ini harus apa diubah karena agar terlihat bentuk lahannya Agar terlihat bentuk lahannya Kita bisa mengubah pada bentuk satelit ya Seperti ini mode satelit Ini ada mode satelit seperti ini Kemudian untuk informasi humorfologinya Saudara juga bisa melihat pada mode terrain Nah ini Ini kan terlihat ya Bagaimana bentuk lahan yang ada di jember Ini adalah dataran alupial Kemudian disini kita banyak menjumpai perbukitan Ya di sebelah selatan Kemudian ada pegunungan Ya di sebelah utara Nah disini kita juga banyak menemui Kelurusan atau sesar Atau termasuk dalam bentuk lahan strokural Nah Jadi caranya sama dengan yang di google art tadi Hanya kita menambahkan bagaimana memetakan itu dengan baik ya Ya awalnya kita harus memberikan judul dulu Disini di yang paling atas ini Karena ini belum ada judulnya Sehingga kita harus memberikan judulnya Kita berikan judul peta geomorphologi Jember Kita save saja Ya berikutnya adalah kita membuat layer Atau lapisan Yang terdiri atas Beberapa bentuk lahan Yang nanti kita akan Petakan Berdasarkan temuan Ya di MyMap ini Jadi kita disini akan melihat ya Jauh mana Wilayah Di petakan dari sisi bentuk lahannya Yang tadi kita sebelumnya telah Mengkonfirmasi dari peta geologi Bahwa daerah sini ya Daerah Puger Disini ada gunung sadeng Yang merupakan wilayah Kars Ya Karena tadi di awal kita telah Mengkonfirmasi Pada peta geologi Sehingga sekarang kita tinggal Mendigitasi Ya Kemudian tinggal kita Buat Legendanya Ya Kita akan mulai disini Layernya kita akan Namai Dengan pertama adalah Bentuk lahan Kars Ya kita save saja Ya Disini ya Kita akan mencoba untuk Membuat sebuah Wilayah Ya Polygon Kita klik ini Draw line Kita Tambahkan Add line Or shape Ya Tambahkan Garis Ataupun Wilayah Ya Shape Atau polygon Sama seperti Di awal Di google earth Kita digitasi Saja Nah ini kita bisa Mendigitasinya Ya kita bisa Men setting ini Dengan menggunakan Beberapa Menu disini Jadi kita nanti akan Mewarnainya Menambahkan fotonya juga » Kita akan menamai ini Stylenya kita berikan warna kalau kars biasanya pada peta geologi itu berwarna biru ya maka kita warnai biru disini Jadi kita bisa mengatur untuk kecerahan warnanya Jadi ini adalah semakin transparan kalau ini adalah semakin berwarna Kita bisa atur warnanya seperti ini saja, ini sudah berwarna Kemudian sudah dapat langsung terlihat luasnya 2,9 km persegi dan kelilingnya adalah 7,4 km Nah ini juga bisa kita tambahkan langsung fotonya disini, langsung kita cari pada Google image Nah ini tambahkan kita pilih, langsung otomatis dia masuk ke database Baik, seperti itu Nah kemudian kita akan menambahkan dan mendigitasi wilayah lain atau bentuk lahan lain yang ada di sebelahnya Ini sama ya Ini sama ya Sesuai dengan konfirmasi pada peta geologi Bahwa perbukitan ini memiliki batuan dasar batu gamping Sehingga kita masih kategorikan pada bentuk lahan kars Kita akan digitasi dengan cara yang sama Baik, Lisa Baik, kalau udah bagiannya selamat menikmati tidak semua wilayah pantai itu memiliki atau berkaitan dengan dataran ya karena kita temui disini ya banyak sekali perbukitan-perbukitan yang berkaitan dengan beberapa itulogi sehingga disini diperlukan sebuah perencanaan wilayah yang berbeda diperlukan sebuah evaluasi sumber daya lahan yang berbeda dan diperlukan sebuah pendekatan yang berbeda terhadap aspek sosial masyarakat kita masih teruskan saja ya ya ini sudah kita buat disini yakni kita namai sebagai perbukitan kars sumber selatan nah karena ini memiliki warna yang sama ya ini bentuk lahan kars maka kita dapat mewarnai juga dengan warna biru ya ini cukup kita warnai dengan warna biru yang tadi itu ya ini ya kemudian kita ya ini seperti ini kita pertegas saja atau agak transparan juga tidak masalah supaya bisa terlihat ada sebuah perbukitan atau ada sebuah kontur yang cukup rapat disitu ya jadi ini warna yang sama kita juga bisa untuk memperlihatkan ya morfologinya supaya bisa ya transparan atau bisa terlihat ada kontur yang cukup rapat disitu nah warna biru ini merupakan masuk dalam kategorisasi bentuk lahan kars berikutnya kita akan membuat atau kita menambahkan layer untuk bentuk lahan yang lain ya untuk bentuk lahan yang lain kita akan buatkan layer jadi kalau misalnya tadi sudah kars maka berikutnya kita cukup add layer ya disini untuk ya disini kita namain saja adalah bentuk lahan flu vial nah seperti ini bentuk lahan flu vial jadi nanti akan mencakup bentuk bentuk lahan yang berkaitan dengan proses asal sungai dari sungai itu sendiri ya baik kita bisa menghilangkan centang ini dulu supaya kita bisa fokus pada bentuk lahan flu vial nanti kita bisa kembalikan lagi seperti ini jadi seperti ini kita kerjakan dulu ya disini ada mander ya mander ya ada mandering yang cukup panjang maka kita akan mengukur panjang dari mander tersebut ya forest mandering sama sama caranya klik draw line ya tambahkan line saja kita digitasi oke selamat menikmati kita tidak mempertemukan titik yang awal tadi sehingga ini kita cukup menamakan misalnya meander sungai dadung kita save disini kita warnai kita boleh lah warna dengan warna tertentu ya dengan piru langit ya oke, piru langit ya ini ya piru langit atau dengan warna yang lebih jelas lagi mungkin kita ubah ya jadi kita bisa mengganti warna tersebut ini ya supaya lebih jelas ya warna biru gelap ya ciri khas dari sungai ada air ya jadi sudah ada panjangnya disini 5,36 km ya itu ada bentuk bentuk lahan meander disini ya ya sudah ada 3 tempat yang kita tandari yang masuk pada 2 bentuk lahan yakni bentuk lahan cars dan juga bentuk lahan gluvial ya nah kemudian berikutnya kita juga dapat menambahkan ya bentuk lahan yang lain ya bentuk lahan yang lain dengan menambah layer baru ya kita namai disini bentuk lahan vulkanik kita save kita bisa digitasi misalnya kita akan mengambil wilayah hulunya ya di Argo Puro ini terlihat sekali perbedaan kontur antara hulu dan hilir kita akan buat sebuah shape ya di punca Argo Puro kita akan digitasi pada wilayah kerucut vulkaniknya nah ini kita akan beri warna dan kita namanya dulu ini adalah bentuk lahan Argo Puro kita save saja nanti kita beri warna kalau vulkanik biasanya berwarna merah kalau dalam apa namanya kota merah kota geologi kita boleh transparan boleh agak merah agak transparan saja supaya terlihat kontur yang baik ya nah seperti itu sampai sini sampai sini kita sudah membuat apa namanya tiga atau memetakan seragimorfologi ya tiga bentuk lahan ya ini ada bentuk lahan kars ya kemudian bentuk lahan fluvial dan bentuk lahan vulkanik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati